Gerobak motor milik seorang penjual kopi di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rabu petang tertimpa pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan industri tersebut. Pengendara gerobak motor berhasil menyelamatkan diri saat kejadian naas menimpa penjual kopi tersebut. Sang penjual kopi menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selain itu, satu unit mobil yang sedang melintas juga tertimpa pohon tumbang hingga mengalami kerusakan pada bagian depan. Beruntung sang pengendara selamat hanya mengalami luka-luka terkena pecahan kaca sepion. Awalnya dia habis jualan, jualan kopi keliling lewat, mau arah pulang. Terus tiba-tiba pohon... Ya, tiba-tiba kan pas ada hujan, hujan beras, terus kena angin. Kalau panik gini bang kondisinya bang? Kondisinya cuma luka dikit sih tangan, tangan yang ini, kena kaca. Posisi lagi lewat mau pulang, habis ngirip, ya itu pohon langsung robong. Terus sekaligus, ya sekaligus. Saya juga nggak tahu, nggak ada, langsung sekaligus aja itu melepas angin gede. Yang posisi yang tertimpa apa aja bang? Tertimpa semua ini. Pasca kejadian, regu penyelamat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi diterjunkan untuk mengevakuasi sejumlah kendaraan yang rusak tertimpa pohon. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon yang menimpa kendaraan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas menuju lokasi pohon tumbang dialihkan. Agustian, Badar TV, Bekasi.